Hai aja ya Oh ganti nomor ini pulsanya sedikit ini nomor ini ya oke sudah siap oke yuk diajak teman-temannya teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Pudus Amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam berilah kami raja kepada hari ini dan amunia kami seperti di dalam dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan tetapi bebaskanlah kami dari di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus nah kalau Malaikat Allah pulang dong Deandra Malaikat Allah ingat ya Malaikat Allah pulang belum juga belajar sudah pulang selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya iya loh Oswaldo rambutnya kesetrum tak Oswaldo berdiri semuanya kena aliran listrik bisa berdiri semuanya kalau kalian pakai penggaris yang tipis itu penggaris Mika yang tipis yang bisa kita kok gini digosok-gosokin gini rambutnya bisa berdiri nanti ya oke yuk kita berdiri kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya rambutnya seperti ini yang terbakar ya yuk yuk selamat pagi semuanya berdiri semuanya terakhir selamat pagi semuanya bang sarang tanah inti selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya Terima kasih. 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 kalau terlambat harus ditunggu jangan kalau terlambat ya terpaksa ganti siap-siap si Elisa ya masuknya ya setelah Elisa Kiara setelah Kiara nomor 7 selamat oke mohon jangan habis Kiara eh komor Excel setelah Excel terus Michelle terus si iya Lexi Hera biasa nih Bibi juga gitu kenapa ya biasanya kan Bibi masuknya cepat sekarang kok lama iya beberapa ini lama mungkin koneksinya terkenal aku udah konek dari tadi iya Bibi juga udah dari 0600 aku udah konek dari kemarin aku udah pakai handphone sekarang oke oke masa Jarno sudah koneksi-koneksi Bibi Fin masih masak Bibi Fin masih masak 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 makan nanti makan nanti makan daun makan rumput makan manusia nanti jadi sabi dong iya masak Bibi makan rumput itu udah semua sudah belum sudah belum aku saja baru ketemu pensil baru ketemu pensilnya gimana sih Sekolahnya setiap hari Di rumah kok bisa kotak pensilnya hilang Ya ketutupan Kotak pensilku jangkata Temennya nunggu lama Enam Timernya bu Vivian itu Inggris Pemakan dulu Dua Inggris unit 6 Bentar bentar Dua Selesai 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 Oke Selesai 0 Setelah 0 berapa ayu Setelah 0 Setelah 0 sampai tidak terhingga sampai 2 yang angka paling banyak yang sudah tidak bisa dibatasi lagi itu sekitar 2 titik tambah 3 itu sudah pas tapi kalau pakai kalkulator aku punya trik biar bisa apa namanya itu yang belum nanti kurang 5 menit sambil nunggu aku tinggal ke nomor nanti ramanya yang sudah siapin siapin bukunya tematik kita bahas pembelajarannya kemarin Bifin stop dulu nah nanti yang belum selesai bisa dilanjutkan setelah buoni ya yuk kalian buka tematiknya iya kan agama halaman 50 halaman 50 ayo James buku tematiknya mana James sudah oke sudah Nelson Osvaldo aku belum Naomi dimana wajahmu Naomi hilang lagi Naomi si gak gak jungkir balik ayo duduk nah yuk halaman 50 itu pengamalan sila kedua wah ini sila kedua kalau dikumpulkan jadi banyak ini nanti potrangkuman ini ya coba yang gambar pertama dibaca Kenneth ya Kenneth belum ambil buku oke Jovan baca yang gambar pertama Jovan oke Kenneth gambar yang kedua cepat ayo oke sip yang gambar ketiga Naomi ya Naomi belum ambil buku jauh lagi halaman berapa halaman 50 oke Jeremy baca gambar yang ketiga bersikap adil kepada orang lain oke bersikap adil kepada orang lain ya nanti kalau sudah jadi rangkumannya nanti ibu buat rangkumannya ya sila pertama apa kedua apa ketiga apa ya masih masih tiga dulu ya halaman 51 ya kembangan semester 1 ya tiga beri tak adil kepada orang lain oke Naomi oke sekarang yang bisa nyanyi burung kutilang siapa sudah bisa semua sudah bisa aku aku pucuk aja aku pucuk itu udah tau puncak atau ujung pohon yang tinggi bukan bukan burung kering tapi nyanyi sepanjang mungkin bisa oh bisa coba nyanyikan wurkan aku coba jempatan yang banyak bisa rambut hilang berbunyi ku siu-siu sepanjang hari dengan tak jemuk-jemuk mengungguk-ungguk sambil bersaruh terima kasih terima kasih konsernya ya oke sekarang kita lanjut lihat bawahnya ini bawahnya aku udah tahu ini Oswaldo yuk pucuk yuk pucuk Oswaldo artinya apa yang di bulu pucuk artinya apa pucuk pucuk halaman 51 yang bawah itu loh tinggal tarik garis puncak atau ujung pohon yang tinggi sekarang jemuk elisa tempat itu pencat atau pohon yang tinggi jemuk bosan atau tidak suka lagi apa bosan atau tidak suka lagi oke benar jemuk itu artinya bosan atau tidak suka lagi aku udah tarik garis ke situ sekarang angguk angguk coba si nico 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 Nah, yaudah, lanjut Si, si apa? Kofok, si Is Angguk, artinya apa? Angguk, menunduk kepala Eh, menundukkan kepala Ya, benar Angguk, artinya menundukkan kepala Oke, sekarang si Belfa Belfa, berseru Belfa, artinya? Bersuara nyari Oke, bagus Tinggal terakhir ya, soalnya ya Oke, sekarang lanjut Halaman 52 Ini, Booni, kemana ya? Kok gak masuk-masuk? Oh, senang Lupa mungkin passwordnya Oh, itu-itu gampang Aku udah bisa ini Nomor 1, 2 Cuma dikit aja Tampak masuk ke bawah Turun Enakkan ya Lajakan Nomor 5, 2 Saya sudah Lajakan Kemana Bu Oni ini ya? Ayo, aku sudah bisa ini Iya, si Aku sudah bisa Aku sudah bisa Oke Halaman 52 Nomor 1 Made ingin mengamalkan sila kedua Pancasila Pilihlah sikap yang tepat untuk dilakukan Made Nah, caranya gini Bagi aku apa Bentar Caranya begini James Baca soalnya James, baca soalnya Katarina Jawabannya apa? Sikap apa yang diambil? Oke, siap? Oke, yuk James Baca pertanyaannya Yang A Mulai pulang sekolah Mulai pulang sekolah, James Pulang sekolah Pulang sekolah Hizan turun dengan gerak Nadi Membanyak Membawa Payung Nadi melihat Pangung berkelu Karena tidak Membawa Payung Sikap Made seharusnya Oke, Katarina jawab Oke, benar teman-teman Oke, siap Bebat Oke, yang B sekarang Keiko, baca pertanyaannya Yang menjawab Ben Ya Gak sentiasi Tika Menang lomboran Laris Nina Mengucapkan Selamat Kepada Tika Nina Juga Memuji Tika Sikap Sebaiknya Oke, jawabannya Terima kasih Kepada Nina Oke, gue yang jawab Gue yang jawab Sama jawabannya Oke, sama berarti ya Jawabannya Bagus Sip, benar Oke, ternyata sudah bisa semua ya Nah, sekarang Win ulang lagi Kiara Kirang artinya apa, Kiara? Ranggihang dan gembira Oke Bulu Michelle Tanaman berlumpun Tanaman berlumpun Oke Yang C Siapa yang? Excel Loh, Excelnya hilang Excel Gimana kau? Ada, Edo Edo, yang C, Edo Raut Artinya apa, Dho? Beruntungkan Loh, Herosan Dengan Pisau Dan sebagainya Oke Ditulis apa, Edo? Oke Kalau gue itu kan Membuat Apa, singkat aja Oke Tematiknya Sudah kita bahas Berarti nanti Waktu Zoom Speaking ya Jadi tetap pulangnya Jam 10 Jam 11 Jam 10 Satu jam Tidak nambah 15 menit lagi Ya Karena ini sudah selesai Kan satu jam Pas Satu jam pas Sama soalnya ya Anak Bu Oni Anak Bu Oni Enggak Oni Oni Ya, halo Eh, masih belum kelihatan wajahnya Bu Oni Bentar ya Bentar Saya ganti ininya ya Yang kemarin ini Bu Oni kok berkilo-kilo begitu ya Ya ini bekas yang kemarin ini Ada perketemuan kemarin Bentar ya Saya ini apa itu namanya Saya Kok Bu Oni jadi besar Bu Oni jadi raksasa Iya Bu Oni Bu Oni Bersambung kemari Akhirnya Akhirnya ya Selamat pagi Bu Oni Selamat pagi Bu Oni Selamat pagi Bu Oni Selamat pagi Bagaimana hari ini kalian sehat? Sehat Sehat Hari ini akhirnya Bu Oni bisa bilang Bu Oni benar-benar sehat ya Ya jadi kapan hari itu Bapak Ibu Guru itu harus tes ya Tes apakah kita ini Tes apakah kita ini ada covid atau tidak ya Tapi akhirnya pengumumannya keluar Dan Bu Oni, Bu Pivin juga dinyatakan sehat Kami semua sehat ya puji Tuhan Hari ini kita mau belajar lagi Tapi saya mau mengingatkan kembali Minggu lalu kita belajar Temanya adalah beriman berarti Beriman adalah anugerah Allah Masih ingat ya apa itu iman Iman adalah apa? Iman adalah Iman adalah Kepercayaan kita kepada Tuhan Nah kepercayaan kita kepada Tuhan itu Tidak boleh Hanya percaya saja Tetapi harus dilakukan dengan apa? Kepercayaan kita itu harus dibuktikan dengan apa nak? Dengan per Dengan perbuatan ya Tidak boleh hanya Tapi harus kita lakukan dengan perbuatan Nah perbuatan itu kita lakukan Apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang Sesuai dengan kehendak Tuhan Berbuat baik Berbuat baik Berdoa Kemudian melakukan Kebaikan pada orang lain Menurut sama orang tua Menurut sama bapak ibu guru Itu adalah sikap anak yang taat Jadi kalau orang percaya itu sikapnya taat Tidak hanya kepada Tuhan Tetapi juga taat kepada sabdanya Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Kita taati Itu adalah wujud bahwa kita beriman Dan kita beriman itu anugerah dari Tuhan Siapa ya yang menggerakkan kita untuk beriman? Siapa yang menggerakkan kita untuk berbuat baik? Tuhan memberikan apa kepada kita? Roh? Roh apa? Roh kudus Ya Tuhan memberikan kepada kita roh kudus Supaya kita ini bisa menjadi anak-anak yang sungguh baik Dan minggu lalu juga kita sudah Apa itu namanya Bersama-sama Belajar tentang kisah hidupnya Santo siapa? Santo Agustinus Santo Agustinus Yang tadinya sama sekali tidak percaya kepada Tuhan Dia enggak mau percaya pada Tuhan Dia enggak mau baca kitab suci Karena kitab suci itu dianggapnya Aduh buku ini enggak menambah pengetahuan deh Akhirnya itu enggak mau balik Nah karena itulah kemudian Dia tidak percaya kepada Tuhan Tetapi ada seseorang yang beriman di dekatnya dia Yang selalu berdoa kepada Tuhan Supaya Agustinus itu mendapatkan kembali keyakinannya kepada Tuhan Yaitu siapa? Ibunya 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 itu adalah seorang perempuan yang sangat beriman Percaya kepada Tuhan Sehingga tiap hari itu dia berdoa Tak henti-hentinya dia berdoa Supaya Agustinus itu Apa itu kembali lagi Mau percaya kepada Tuhan Doa ibunya dijawab oleh Hatinya Agustinus tidak tenang Dia tidak merasa tenang Apa ya kok yang aku enggak tenang begini kenapa ya? Akhirnya dia Berkenalan dengan seorang uskup Yaitu Ambrosius Uskup Ambrosius ini yang kemudian Mengajari dia banyak hal Dan kemudian mengajak dia kembali lagi Untuk percaya kepada Tuhan Sehingga Dia dibaptis kembali Dia dibaptis Dia dibaptis pada tahun Pada tahun 387 Ketika dia berusia 31 tahun Ketika dia berusia 31 tahun Dia dibaptis Dan percaya kepada Tuhan Sampai kemudian di akhir hidupnya Agustinus menjadi seorang Imam Menjadi seorang Romo Malah tadinya yang enggak percaya Sekarang menjadi seorang Romo Sampai kemudian menjadi ketuanya para Romo Di kota Hipo Menjadi seorang uskup Uskup itu ketuanya para Romo Ketuanya para imam Jadi imam-imam itu menurut kepada uskup Dia jadi ketua Kayak ketua kelasnya gitu loh Di sini ada ketua kelas enggak sih? Ada Ada ketua kelas ini Ada Ada Siapa ketua kelasnya? Pet Pet Oh ya Nah kalian semua Itu kalau di kelas misalnya ya Kalau di kelas itu berarti yang memimpin adalah temanmu itu yang ketua kelas Sama Para imam Atau Romo-Romo itu punya pemimpin Yaitu uskup Bapak uskup namanya Nah makanya Kemudian dia menjadi seorang uskup di kota Hipo Dia menjadi seorang uskup di kota Hipo Sampai dia meninggal di usia 75 tahun 75 tahun itu masih muda tuh tua nak Tua 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 Gaptis Ibunya meninggal Tetapi ibunya meninggal dalam damai Karena apa? Ini tahu anaknya Sudah Berkaya lagi Akhirnya Santa Akhirnya Monica itu setelah meninggal Lama setelah dia meninggal Dia mendapat Gelar Santa Santa itu orang kudus Orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan Dan masuk surga Itu namanya Santa Nah kalau perempuan itu dijuluki Santa Atau mendapat gelar Santa Sedangkan kalau laki-laki Orang kudus yang laki-laki Mendapat gelar San Santo Ada Santa Ada Santo Itu cerita tentang Agustinus sedikit Nah sekarang Saya mau mengajak kalian Tidak usah berlama-lama Untuk Mengerjakan saja Untuk mengerjakan saja Apa itu namanya? Kukuh Jangrut Kemarin kita sudah menyelesaikan Sampai halaman berapa? Apakah sudah mulai kita isi? Sampai halaman 5 ya Sampai halaman 5 ya Sampai halaman 5 5 nomor berapa? Halaman 5 nomor 5 ya? Romawi 2 Romawi 2 Oh Romawi 2 sudah selesai? Sudah Berarti 3 romawi 3 ya? 4 romawi 4 Oh iya Sampai halaman 4 Oke Siap ya Kita kerjakan romawi 3 dan 4 ya Ini saya jadikan whiteboard Atau didik T saja Ini saya jadikan whiteboard ya Oke Jadikan papan tulis Kesukaan kalian Papan tulis Sudah jadi papan tulis Gak apa-apa ya Kita mulai saja dengan Romawi 2 Siapa tahu ada yang ketinggalan minggu lalu ya Ada yang ketinggalan minggu lalu ya Alaman Punggung lalu lima Romawi Romawi 2 aja Kita ulang ya Nomor 1 itu Percaya pada Allah namanya Yang kedua Asuntinus di kota Hippo menjadi seorang Jadi seorang Sikup ya Kemudian nomor 3 Cita-cita luhur Kalau salah satu cita-cita luhur adalah menjadi seorang imam Ya ya Good Good Orang nomor 4 Terhadap orang miskin Kalau ada orang miskin Kalau ada orang miskin Terbelas nanti ya Kalau mau lima sikap terhadap Tergodaan sekan Harus Sekarang Romawi 3 Minta tolong Minta tolong Michelle Membaca nomor 1 Romawi 3 Jalung kitab suci Berisi Sabda Tuhan Sabda apa? Sabda Tuhan Ya sabda Tuhan Bagus Sabda Tuhan kita suci itu isinya ya Mada mulai Sampak Keseluruhan Sekarang Romawi 3 nomor 2 Saya minta tolong Jawaban Pada mulanya Santo Agustinus Kitab suci adalah terlalu muda Santo Agustinus pada awalnya Menganggap kitab suci adalah Ya terlalu sederhana ya Sederhana Dan tidak menambah pengetahuan Terlalu Sederhana Seperti bacaan yang tidak penting Begitu loh ya Dan tidak menambah pengetahuan Jadi Dia merasa Ah apain sih baca kitab suci Gitu loh ya Nomor 3 Nomor 3 Ada minta tolong Jeremy Oke Tahun 3 8 7 Agustinus Permandikan oleh Uskup 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 siapa Siapa J Ada di buku itu jawabannya J Ayo Ada di halaman Ada di halaman 3 loh Jawabannya Jawabannya ada di halaman 3 Nah disebelahnya gambar itu loh Pas disebelahnya gambar Disebelahnya gambar yang paling Bawah Halaman 3 Dilihat Ambrosius Ambrosius Ya jawabannya Ambrosius Ambrosius Kalau Santo Nama Santo itu Biasanya Kalau yang laki-laki itu Belakangnya Namanya itu Uskup Belakangnya itu Pakai Uskup Antonius Ambrosius Damianus Terus Siapa ya Franciscus Pakai Uskup Belakangnya Oke sekarang Nomor 4 Minta tolong Nomor 4 Minta tolong Elisabeth Elisabeth Kiara Aku makin mengenal Allah saat Aku makin mengenal Allah Saat Nah ketika Kita makin mengenal Tuhan Saat 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 Atau boleh kita jawab Saat kita membaca sabda Tuhan Kita makin mengenal Allah ya Saat kita membaca Apa Saat kita Saat 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 Membaca sabda Tuhan Dari mana kita membaca sabda Tuhan Dari kitab Kitab suci Bagus Kalau kamu bosan sama kitab suci yang Apa itu namanya yang tebal sekali itu Sekarang ada banyak kok nak Macem-macem kitab suci Ada kitab suci yang ada gambar-gambarnya Terus ada juga Kapan hari Bu Oni datang ke Gramedia Nemu Bu Oni nemu itu Kitab suci tetapi Dalam bentuk komik Ada itu ya Komik kitab suci Jadi Cerita tentang Yesus Tetapi itu dalam bentuk komik Jadi Tuhan Yesusnya itu digambarkan Ya digambarkan begitu Terus para rasulnya juga digambarkan Terus ada tata ceritanya Komik ya Komik ya Komik kitab suci Kalaupun kalian malas untuk membaca kitab suci Yang tebal itu bikin ngantuk Bu Ya baca aja yang Kitab suci yang Cari aja kitab suci yang ada warna-warninya Kalau gitu Ada kok Kitab suci setiap hari minggu Iya Jadi Macem-macem Sudah ada Supaya Orang itu gak males baca kitab suci itu Sekarang kitab sucinya dimodel macam-macem Berupa komik Berupa cerita bergambar Terus ada Gambar-gambarnya Itu biasanya Banyak sekali di toko buku Ya Oke sekarang nomor lima Nomor lima Minta tolong Siapa ya Enaknya ya Saya minta tolong Nielsen Ya Nielsen Nielsen minta tolong Nielsen Untuk membaca Nielsen apakah ada disini Saya disini Tapi tidak muncul Videonya Oh Sekarang muncul Dia miring-miring begini Ayo Nielsen Silahkan dibaca nomor lima Iya Nielsen Dibaca nomor lima yuk nak Oke Kita berdoa kepada Tuhan Dengan penuh Kita berdoa kepada Tuhan Dengan penuh Sesyukur Iman 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 Percayaan ya Iman itu membuat kita bisa bersyukur Bisa berterima kasih Itu ya Karena kita punya iman ya Kita Kita berdoa kepada Tuhan Dengan penuh Iman Sekarang Romawi 4 Romawi 4 Minta tolong Diandra 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 Baca nomor 1 Romawi 4 Ya Jelaskan apakah Yang dimaksud Dengan iman Jelaskan apakah yang dimaksud Dengan iman Iman adalah Oh Oh belum muncul Oh belum muncul Iman adalah Rasa Percaya Pada Tuhan Yang diwujudkan Yang diwujudkan Panjang banget Dalam Perbuatan Panjang hidup Tak Taat Pada Tuhan Jadi kalau Orang beriman Percaya Tapi Tidak melakukan Apa yang Diperintahkan oleh Tuhan Atau tidak ada Ketaatan pada Tuhan Yang dianggap Belum beriman Orang beriman Itu taat pada Tuhan Ada banyak sekali Cerita-cerita Orang yang taat pada Tuhan Kalau saya tidak salah ingat Dulu semester Satu Kalian sudah belajar Tentang Bapak Abraham kan Ya tidak Kalian sudah belajar Tentang Bapak Abraham kan Bapak Abraham Itu orang yang Sangat beriman Karena dia taat Sekali kepada Tuhan Karena apa Dia sudah hidup Dia sudah hidup Apa itu Bersama dengan Istrinya Bersama dengan Keluarganya Di tanah Ur Tapi pada suatu hari Tuhan meminta Abraham Untuk apa nak Pergi kemana Pergi ke sebuah tanah Yang baru Yaitu dimana Tanah Tanah Maksih ingat berarti Apa yang dijelaskan Sama Miss Yosi Tanah Kanaan Disuruh sama Tuhan Pergi ke tanah Kanaan Maka walaupun Dia tidak tahu Itu tanah Kanaan Seperti apa Dia membawa Serta Dia membawa Serta semua Apa itu namanya Semua Harta Bendanya Dan Ternaknya Dia pergi Ke tanah Kanaan Sebuah tanah Yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham Itu ya Dia orang beriman Sekali Dia percaya pada Tuhan Begitu juga Ketika Tuhan Ngomong Abraham Nanti kamu pindah Kesana deh Nanti kamu tak kasih Keturunan Nanti saya kasih Kamu akan Kuberikan keturunan Sebanyak apa Keturunan sebanyak Janji Tuhan Pada Abraham Apa Keturunan sebanyak Sebanyak bintang Di langit Sebanyak bintang Di langit Tapi ketika dia punya Anak Anaknya Cuma satu Apakah Abraham Protes Loh katanya Sebanyak bintang Di langit Tuhan Tapi kok cuma satu Anakku Apakah dia protes Dia tidak protes Dia tidak protes Nah Makanya Kemudian Dia Setelah Setelah dia tua Ketika anaknya Punya anak Dia punya Dudu-dudunya Itu loh Yang banyak Ternyata itu Dudu-dudunya Yang banyak Tapi anaknya Cuma satu Tapi dia tidak protes Dia tetap Percaya pada Tuhan Sekarang nomor dua Sekarang nomor dua Minta tolong Untuk dijawab Osvaldo 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 Nomor dua Silahkan boleh dijawab Apakah Allah Menurut kamu Siapakah Allah Allah Siapa sih Allah Adalah Ya Allah Adalah Tuhan Tapi penjelasannya Apa Penjelasannya Adalah Yang menciptakan Apa Langit dan bumi Yang maha kuasa Atas Se-ga-lah-nya Tuhan Kuasa Ya Ya Allah Bersangat berkuasa Menciptakan Langit dan kuasa Terhadap hidup manusia Ya Ini gak mungkin Panjang segini Loh Kan ada dua garis Disitu Loh Se-ga-laris Nah ini ada dua garis Loh Ini ada dua garis Ini dimanfaatkan Dengan baik Ya Tulisannya Jangan sebesar Gajah Kalau tulisannya Sebesar gajah Ya gak cukup Ini kalau Segajah-gajah Tulisannya Ya gak cukup Satu huruf Itu sudah Gede Kayak gajah Ya gak cukup Biasa aja Nulisnya Kecil-kecil Tidak Jangan terlalu Kecil Jangan terlalu Kecil Nulisnya Secukupan Saja Secukupnya Jangan terlalu Besar-besar Kan ada dua garis Disitu Ya Tapi kan gak cukup Waktu Nomor Satu itu Ya Yang Apa itu Yang bikin Buku jamrut Ini sudah Tahu Kalau Apa itu Anak-anak itu Membutuhkan tulisannya Untung Ada Lagi Apa-apa Gimana Gimana Selesai Semuanya Sudah Selesai Bukuasa atas Segalanya Ya Dipakai Dua nya Gak apa-apa Itu ya Ada atas Pintar Sudah selesai Pintar Oke Nomor tiga Katarina Nomor tiga Katarina Panggilannya Siapa Karin Atau Katarina Panggilannya Oke Nomor tiga Katarina Silahkan Di Baca Nomor tiga Halaman Berapa ya Halaman Enam Enam Merasa Kelisa Apa Sebabnya Santo Agustinus Merasa Kelisa Dia merasa Apa sih Dia tidak Menemukan Apa Dia tidak Menemukan Kebenaran Coba kalian Lihat di Halaman Di halaman Tiga Coba Kamu Lihat Pada umur 29 tahun Agustinus Dan Alipius Sahabatnya Pergi ke Italia Agustinus Akhirnya menjadi Mahaguru Terkenal Di Milan Sementara itu Hatinya Merasa Gelisah Semua Buku-buku Ilmu Pengetahuan Telah Dibacanya Tetapi Ia Tidak Menemukan Kebenaran Dan Ketantram Jiwa Jadi Kenapa Dia Gelisah Karena Karena Tidak Menemukan Kebenaran Terima kasih Ini Kebenaran Terima kasih Terima kasih Dan Putus kita Barusan putus ya 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 saya kembali Anak ide Tapi yang tadi Sudah hilang gimana Kalian sudah selesai ya Sampai Sampai nomor 2 sudah selesai Sampai nomor 2 Semuanya sudah saya tulis Sampai nomor 2 Sekarang halaman 3 Kalau gitu ya Atau kita ulang mulai dari halaman 5 Dari halaman 5 yang Romawi 3 Romawi 4 Sudah direkam kok Bu Oni Oh iya sudah Oh iya benar-benar sudah direkam Sekarang Langsung Romawi 4 Halaman 6 Nomor 3 Jadi kenapa kok Agustinus itu gelisah Karena tidak menemukan Kebenaran Dan ketentrawan jiwa Kok merasa tegang ya aku Kenapa Tidak tahu dengan suara Semuanya langsung tegang Ada aja kamu itu nak Heran saya Saya jadi ingat Saya jadi ingat Ada lagu Supaya iman kita tumbuh Itu ada lagunya Kalau pernah dengar lagu Baca kitab suci Judulnya ya Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tunggu Kalau mau Tunggu Siapa yang pernah dengar lagu itu Baca kitab suci Baca kitab suci Tunggu Itu ya Jadi kalau Mau tumbuh imannya Harus membaca kitab suci Dan mau berdoa Setiap hari Karena doa Itu mendekatkan kita Kepada Tuhan Jadi Kita itu Tidak bisa lihat Tuhan Tetapi Kita bisa ngomong Sama Tuhan Lewat doa Jadi kamu bisa bercerita Apapun lewat Doa Tuhan itu menjaga rahasia kita Tuhan tidak akan Mengenai siapa-siapa Oke Sekarang nomor empat Jadi Apapun kita tidak bisa melihat Tuhan Berarti kita bisa merasakan Kehadiran yang begitu Iya Kita tidak bisa melihat Tuhan Tetapi kita bisa merasakan Kehadiran Tuhan Kalau kita Merasakan Ada cinta di situ Jadi Tuhan itu Menunjukkan dirinya Lewat cinta Jadi kalau kamu Dikasihi orang tuamu Kamu disayangi orang tuamu Berarti Tuhan Sedang menunjukkan Kehadiran dirinya Lewat orang tuamu Kalau kamu Punya guru Dan kamu merasakan Kamu dikasihi Oleh gurumu itu Tuhan Menunjukkan dirinya Lewat guru Kalau diri Misalnya kamu di jalan Karena suatu hari Itu di jalan Motor saya itu Mogok Karena motor saya Mogok Saya tidak bisa Apa itu namanya Ini tidak bisa jalan lagi Tidak ada orang Bapak-bapak itu Yang menolong saya Tanya Kenapa mbak ini motornya Tidak tahu pak Habis bensinnya Terus dia dorong Dia dorong motor saya itu Pakai motornya Jadi Dia naik motor Setelah itu Kakinya itu Di Kakinya yang sebelah kiri Kakinya bapak itu Yang sebelah kiri itu Mendorong Motor saya Yang bagian belakang Jadi dia Sambil naik motor Begitu ya Jadi Didorong sama Kekuatan motornya dia Dan kakinya dia Jadi motor saya bisa jalan Dan saya bisa Nemu pom Bensin Ya pas saya Mau Berterima kasih Sama bapak ini Tadi Lanjut nomor empat Itu Apa namanya Bapaknya sudah pergi Ya terima kasih mbak Sama-sama Langsung pergi Begitu ya Lanjut nomor empat Sudah ini Leonardo Baca nomor empat Nomor empat Siapkan telah membuat hati Santo Agustinos Tergerak untuk Kembali kepada Allah Siapa yang membuat hati Santo Agustinos Tergerak untuk Kembali kepada Allah Ibunya Ibunya Doa 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 Dari Doa Doa Yang Tidak Kutus Tidak pernah Kutus ya Dari Ibu Ibunya Dari Dari Ibunya Itu siapa Mo Monica Jadi sekarang kamu Tahu ya Nama Monica Itu adalah Nama seorang Santa Jadi kalau kamu Tahu Agnes Monica Siapa yang tahu Agnes Monica Di sini Ada penyanyi terkenal Agnes Monica Namanya itu ya Itu Namanya diambil Dari nama Seorang Santa Santa yang begitu Beriman Berdoa Pendoa Dia Setiap doanya Itu Menggetarkan Surga Membuat Surga Bergetar Dan Tuhan Mendengarkan Doa Orang yang Semacam ini Santa Monica Sudah Sudah Oke Bisa Sekarang nomor lima Sekarang nomor lima Sekarang nomor lima Sekarang nomor lima Menggerakkan hatimu Untuk Percaya Dan taat Pada Allah Sebutkan orang-orang Yang telah Menggerakkan hatimu Untuk percaya Dan taat Pada Allah Anak-anak Sejak kecil Sejak kecil kita itu Sama orang tua kita Diajari Untuk percaya Pada Tuhan Nah Tetapi Selain orang tua Ada siapa lagi Yang menggerakkan hatimu Untuk percaya pada Tuhan Buru Buru Terus siapa lagi Ya oke Mungkin gini aja ya Orang tua Terus Kakak pembina sekolah minggu Ya mungkin gitu ya Atau ada yang punya jawaban lain Misalnya nenek Misalnya Nenek Atau siapa Yang Sering mengajak kamu Berdoa bersama Saya kira Romo bisa enggak ya Apa Romo Boleh Romo Boleh Kalau kamu Dekat dengan salah seorang Romo Yang nyuruh-nyuruh Kamu berdoai Boleh Ya Atau jawaban lain ya Terserah Ya Saya kasih disini Saya kasih disini DLL Apa itu DLL Dan lain-lain Dan lain-lain Artinya kamu boleh menjawab Dengan jawaban lain Kalau kamu punya jawaban lain ya Terserah Lain-lain Terserah Orang yang mungkin Selama ini Apa itu Mengajak kamu Untuk dekat dengan Tuhan Dan lain-lain Bu Ini punya satu teman Ada satu teman kaya Yang mengajak saya Untuk dekat dengan Tuhan Dengan cara yang mudah Tidak dengan cara berdoa Tetapi dengan cara Pergi Jalan-jalan ke alam Itu saya punya satu teman Yang setiap kali Kalau sudah disitu Saya dengar Bersama Selamat Selamat Akhirnya selesai Selamat 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 Nah anak-anak ini disini Lihat disini Kok ada gambar ya Lihat disini Ada gambar ya Ini Nanti Saya mau kalian Mewarnai ya Boleh ya Saya mau kalian Mewarnai Nanti Setelah itu Kira-kira Nanti sore Atau besok Saya berikan kepada Bu Bivin Linknya Untuk kalian Apa itu Foto gambarmu ini Foto pekerjaanmu ini Ya Foto pekerjaanmu ini Kamu warnai saja Kemudian Nanti di foto Dikirimkan di dalam link Yang saya kirimkan ya Oke Supaya saya bisa Apa namanya Melihat Pekerjaanmu Ini Jatuh Dimana Sekarang Miss Maria Dimana Sekarang Yuk Sekarang ambil Sekarang ambil Pensilnya Di sini Di sini Dikasih tanda Di sebelah gambar ini Dikasih tanda Ditulis disini Pen Ya Nanti 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 Ini Ini H Rondi Ya Diatri hitam Di HP Apa Cacinya Bu Nah Ini Dikulis gini HPR Dikulis disini Oke Mbak Oke Jangan lupa Ya Mulai Dual E Nanti Nanti Lylink Sudah saya bagi Waktunya seminggu deh Gak usah ini Waktunya seminggu kalian Mengerjakan ini pokoknya nanti hari Selasa minggu depan harus sudah Selesai semua Jadi nanti saya kasihkan linknya Hari Senin Hari Senin minggu depan Semua harus sudah selesai Lalu dipoto Jadi hari Selasa saya lihat semua sudah selesai Begitu? Oke bos? Oke Ini PR Mengwarnai gambar Santo Aso Agus Dengan apa? Boleh dengan Pakai sepidol ya Kalau pakai sepidol nanti apa? Nanti ini kesini ya Nanti apa kalau sepidol itu Tebal sekali toh Nanti apa? Belakang sini ya Nanti kamu bisa baca Bagian belakangnya nantinya Kayak rayon atau pensil warna saja Oke? Sudah selesai Sekarang kita mau Masuk ke Materi kedua Ini sudah selesai Kalau sudah selesai Boleh saya stop share Boleh saya stop share Aku belum selesai soalnya ini Sayangku jadi hitam Oke Siapa yang layarnya jadi hitam? Aku Sayangnya Ada nggak layarnya hitam? Jangan tekan Yang di atasnya red Atasnya red Suara itu Suara itu jangan ditekan Kalau ditekan bakal hitam Oh mana yang nggak boleh ditekan? Yang di atasnya red Cuma bisa di handphone Di atasnya red Sebelahnya balik kamera itu Jangan ditekan Kalau ditekan Bisa warna hitam Kemarin dulu saya coba Teken Tapi warna hitam ini Sudah nggak tekan lagi cepetan Soalnya Itu nyalah mati Nyalah mati Nggak ada suara gitu Iya Cobaan ini Kalau ngomong cepet sekali Ya Kalau apa Ada parahnya Semuanya ini Nggak bisa Apa-apa Ini hitam semua Nggak bisa Gini 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 Coba sih Saya stop share dulu Setelah itu Saya share ulang Siapa tahu Dia sudah nggak hitam lagi Ini udah nggak hitam Sudah nggak hitam lagi Sudah nggak Sudah nggak hitam lagi Oke Berarti Minta di stop share dulu Sebentar Nah ini dikerjakan dulu Ya Dikerjakan dulu PR Mau warnai Gambar Santo Agustinus ini Ya Jangan lupa Hari Senin Hari Senin Minggu depan Saya kasih linknya Ya Minta tolong Bu Vivian ya Nanti Ingatkan saya Untuk bagikan Bu Vivian ya Ya Oke Bu Oni Siap Terima kasih Terima kasih Kalau sudah Kalau sudah ngomong ya Sudah Bu Oni Baru kita akan Mulai Masuk sedikit Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini juga ya doa itu adalah wujud beriman ya nak kita banyak-banyak berdoa ya akhir-akhir ini saya mohon doa untuk negara kita ya untuk negara kita yang sekarang banyak sekali bencana kita banyak berdoa sebagai wujud iman kita kepada Tuhan ya meminta kepada Tuhan supaya negeri kita ini dilindungi dari segala kamu tahu enggak sih beberapa waktu ini di Indonesia itu lagi banyak bencana anak tahu enggak tahu tahu ya udah ini kapan hari itu ada berita-berita yang belum selesai juga ya ada pesawat jatuh ya kan terus kemarin itu ternyata ada lagi bencana karena ini musim hujan ya musim hujan juga lain itu sering hujan tentulah hujannya sangat tinggi jadi sering hujan-hujannya itu lama sekali makanya mereka sampai rumah-rumah itu terendam banjir terus sampai tanah longsor terus ada gempa juga enak dan gunung meletus juga gunung-gunung di Indonesia ini sedang ini sedang ini sedang beraktifitas semuanya jadi kita mau pertolongan ini sudah ya sudah belum oke kalau sudah ini saya subjek siapa yang belum gwen apakah kamu sudah selesai gwen sudah oke Lexis sudah selesai oke oke selesai semua ternyata Alvaro juga sudah selesai Naomi Naomi sudah selesai mencatatnya kalau sudah selesai saya tak sub share anak-anak kita akan mulai masuk pembelajaran pembelajaran 3B ini judulnya adalah Beriman berarti berbuat demi Allah Akan mulai dengan beriman berarti berbuat Pada minggu lalu saya sudah bilang sama kalian Kalau orang percaya kepada Tuhan itu tidak diam saja Tetapi ada sesuatu yang dia lakukan untuk membuktikan bahwa percaya Salah satunya adalah taat kepada Tuhan Sekarang ditambahkan lagi Ketaatan kita kepada Tuhan itu harus kita lakukan untuk Tuhan Jadi kalau kita taat kepada Tuhan itu bukan untuk diri kita sendiri Tetapi untuk Tuhan Maka di pembelajaran 3B ini judulnya Beriman berarti berbuat Melakukan satu demi Allah untuk penah Melakukan sesuatu untuk Allah Terbuat demi Allah Jadi semua yang kita lakukan itu kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri Bukan untuk orang lain tetapi untuk Allah Untuk kemuliaan Allah Tahu gak sih nak kalau setiap kali kita ngomong Setiap kali kita melakukan sesuatu Apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah persembahan Apa yang kita katakan sesungguhnya juga adalah persembahan Bagi Tuhan Jadi semua yang kita lakukan pada sehari panjang hari ini Itu kita pada akhirnya berikan kepada Tuhan Supaya apa supaya nama Tuhan dipuji Supaya nama Tuhan itu semakin dikenal Nah jadi kalau kita ngomongnya jelek-jelek Kita ngomongnya yang kita berbuatnya tidak baik-baik Nah itu Itu kita lakukan bukan demi Allah ya Bukan untuk Tuhan Nama Tuhan Orang semakin tidak kenal nama Tuhan nanti ya Ini kamu lihat disini ada gambar Di halaman tujuh ada gambar Gambar yang pertama ini adalah gambar Ketika Tuhan Yesus ditangkap Ketika Tuhan Yesus ditangkap Tuhan Yesus itu baik gak? Baik gak? Baik Baik sekali Tuhan Yesus itu Dia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit Orang sakit apa aja yang disembuhkan sama Tuhan Yesus Kalau dalam kitab suci itu Sakit pusta Sakit pusta Sakit pusta Sakit pusta Kamu tahu gak sih sakit pusta? Sakit pusta itu adalah sakit yang mengerikan Kenapa? Karena sakit pusta itu Adalah sakit yang membusukkan Yang membusukkan daging dan tulang Kok bisa bu? Jadi ini gini Orang sakit pusta itu sudah pasti Sudah pasti dia akan diusir dari keluarganya Kayak Covid Tetapi ini kelihatan Kalau Covid kan gak kelihatan Kalau pusta kelihatan Pada zaman dahulu Itu penyakit yang paling menular Yang paling ditakuti sama orang Jadi kayak gini Contoh ini ya Kena pusta Ada orang yang kena kusta Ujung jarinya Jadi virus kusta itu Hingga di ujung jarinya seseorang Lalu virus kusta itu akan memakan dagingnya Lama-lama ada ujung dagingnya ini nanti Akan Apa itu namanya Luka Nah luka itu akan semakin dalam Semakin dalam Semakin dalam Dan itu juga akan Menghabiskan tulang-tulangnya Jadi tulangnya ini Kalau sudah parah Sudah busuk sekali Tiba-tiba orang ini Tidak merasa kesakitan lagi Tiba-tiba jarinya ini Yang jarinya ini tiba-tiba Membusuk-membusuk-membusuk Sampai bawah Tiba-tiba Jarinya ini copot sendiri Dengan sendirinya Copot Tiba-tiba hilang Jadi tinggal gini Anggap saja ini jarinya hilang Loh Jarinya hilang Ternyata sudah Jarinya sudah copot Dan luka yang di jari ini Tidak kering Dia akan basah terus Lalu menjalar ke Jari yang satu-satunya ini ya Menjalar ke jari yang lain Nah nanti kalau sudah busuk Jari yang satunya juga hilang Gini Jatuh Dan ini kalau sudah terus Ini akan membusukkan Daging dan tulangnya Sampai dia kehilangan Seluruh anggota Bu Ani Bu Ani Ya apa Apa Emang darah ada di manusia ya Emang apa Emang darah ada di manusia Sama hewan-hewan Ya Darah itu ada di manusia Sama hewan-hewan ya Nah jadi Itu penyakit kusa Itu penyakit yang Paling horor Di jaman dulu Di jamannya Yesus Jadi kalau orang sudah Kena kusta Itu harus diusir Dari keluarganya Dia tidak boleh tinggal di rumah Karena dikhawatirkan Karena dikhawatirkan Akan menular Nah kalau sudah seperti itu Orang-orang kusta itu Tinggal di mana Bu? Orang-orang kusta itu Tinggal di Di apa itu namanya Di bawah-bawah gunung Di lembah-lembah Begitu jauh dari masyarakat Dan dia harus Memakai Satu tanda Satu tanda Yang menandakan Bahwa dia Punya penyakit kusta Sepat tanda Itu akan diberi lonceng Ya Di tangan Atau kakinya Atau di anggota tubuhnya Yang lain itu Diberi lonceng Supaya ketika dia berjalan Loncengnya itu bunyi Cering-cering Nah kalau orang mendengar Lonceng itu Orang tahu Ini orang kusta ini Aku harus pergi Jauh-jauh ini Nah Kayak gitu Penyakit kusta itu Kan seluruh tubuh kita Itu kan Terisi oleh darah Penuh luka darah Gitu ya Penyakit kusta itu Minum darahnya Atau gimana Penyakit kusta itu apa Kan dalam tubuh kita Itu kan ada darah Bu Nah Pus Bu Ani saya mau tanya Kenapa Penyakit kusta itu Gimana Pak bentuknya Bentuknya Penyakit kusta itu Menyerang kulit Ya Kulitnya itu jadi luka-luka Gitu Gak pernah lihat film Selesitu Sampai sekarang Penyakit kusta masih ada Gak ada Tetapi sekarang sudah ada Oma Oma dulu sudah gak ada Jadi kalau orang sudah Kena kusta ya Udah Dia tidak boleh tinggal di rumah Dia tinggal di Udah jauh dari ini Dia gak boleh tinggal Jadi dia akan berkumpul Nama orang-orang yang kena kusta Itu ya Itu oke Penyakit yang disembuhkan Yesus Kusta Apalagi Orang yang lupuk Penyakit orang yang lupuk Dari ujung jari Namanya apa Kan ke yang Anggota Terus apalagi Yang gak bisa Ngomong Apa Penyakit Bisu Oke Tuhan menyembahkan Penyakit Bisu Terus yang gak bisa Mendengar penyakit 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 Melakukan ini Dan itu Yang Gak selesai Gak selesai Gak selesai Gak selesai Tapi Tuhan Yesus Pada akhirnya Apa Gak selesai Mau nanya Loh Sudah diwarnai Loh Sudah diwarnai Oke Good Hebat sekali Kamu rajin sekali Terakhir sebelum kita Tutup pelajaran Jadi Tuhan Yesus Itu Pada waktu itu Akhirnya Tuhan Yesus Itu ditangkap Lalu dia Dan dihukum hati Hukuman matinya Apa Nah ini Yang dibawas Mati Di salib Itu adalah Hukuman yang Berat sekali Hukuman mati Untuk orang Tuhan Yesus Sama Yesus Nah Ini dia Nah Jadi Kita Sedikit melihat Nanti Gimana Tuhan Yesus Wafat Meninggal Untuk Untuk Kita semua Nah Untuk Sesuai Kita akan Melihatkan Belajar Minggu depan Kita akan Belajar Tentang Santo Tarsisius Juga Ya Tapi ini Minggu depan Ya Ini sudah Waktunya Kalian istirahat Ya Sudah waktunya istirahat Waktunya istirahat Jadi Kita Minggu Sekarang Kita ketemu Kita minggu depan Ketemu Kita akan Bicara tentang Menderita Tentang Santo Tarsisius Yang hebat Ya Oke Sekarang Mari kita Sekarang Mari kita Berdoa Siapa yang hari ini Bertugas memimpin doa Deandra Ayo Silahkan Untuk Mem Apa namanya Memimpin doanya Ayo Deandra Dimana Mari kita berdoa Dapat Deandra Ayo 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 Kita berdoa Kalau Kalau mau Mimpin doa Teman-temannya Diajak dulu Teman-teman Mari kita berdoa Supaya teman-temannya Siap Ayo Teman-temannya Mari kita berdoa Ini Siapa ini Yang masih Nguap ini Loh Salam Mari kita berdoa Dalam Nama Dan Putra Dan Rok Kudus Amin Silahkan Dandra Salam Maria Panorama Tuhan Terpujilah Engkau Di antara Wanita Dan Terpujilah Buat Tubuhmu Yatuh Salam Maria Bunda Amin Doakanlah Kami yang Berdosa Ini Sekarang Dan Waktu Kami Mati Amin 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 Terima kasih Sampai Kau minggu depan Ya nak Terima kasih Bu Oni Terima kasih Bu Oni Bu Oni Terima kasih Loh Loh Tampak besar Sorry Sorry Pengaturannya Jadi besar Begini Bener Alat olahra